kemudian kita akan melihat perbedaan antara rapid dengan autocad nah, kalau misalnya di autocad ini yang ini, seperti ini kita sambung gitu kan kita sambung disini terus saya move mendekatkan disini seperti ini nah, seperti ini kan nah, ini agak susah tersambung sih jadi butuh upaya lagi untuk bagaimana diatur lagi pokoknya disini ya, terus nah terus kalau misalnya saya geser gitu salah satu saya geser salah satu kayak gini, atau kalau misalnya saya geser lagi kesana maka disini tidak akan tersambung gitu, nah, kalau beda dengan di rapid, kalau di rapid kan kalau misalnya saya geser kesana dia akan langsung ikut, tetap ngikut gitu, gak perlu di kalau ini saya geser ini juga saya geser nah, ini tetap dalam bentuk tiga dimensi gitu terus, ini mau digeser kesana atau diperlebar lagi atau kesini lagi jadi, gak perlu dipotong sana atau trim sana trim sini gitu nah, ini udah udah jadi aja jadi tanya ya oke sip oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati